Apa benar jika kita memiliki tiga anak perempuan dididik sampai dewasa dengan didikan yang baik Sampai menikah, apa benar kedua orang tuanya akan masuk surga dari pintu manapun Mendidik anak perempuan harus lebih, karena memang harus betul dijaga Kalau anak laki-laki bisa saja pergi sendiri, kalau anda punya anak laki-laki perempuan tidak segampang itu ya Mau menyaksikan kajian Bu Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah anda Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Bu Yahya dan Umi si keluarga diberikan kesehatan dan dilancarkan urusan di dunia terutama dalam urusan dakwanya Amin Apa benar jika kita memiliki tiga anak perempuan dididik sampai dewasa dengan didikan yang baik Sampai menikah apa benar kedua orang tuanya akan masuk surga dari pintu manapun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada kabar gembira dari Baginda Nabi Dan Memang kalau dulu ada tradisi orang jahiliyah itu adalah Tidak senang dengan anak perempuan Ternyata Islam sangat memuliakan wanita Bahkan di saat ada orang sedih melihat anaknya lah Istri yang melahirkan perempuan Dari seorang muslim Nabi beri kabar gembira Jika punya tiga bahkan kalau dua gimana dua Bahkan dalam riwayat Satupun asal kau didik dengan benar Kau hantarkan kepada kemuliaan Maka kau akan dapatkan surga Dan memang begitu Islam tidak merendahkan wanita Memuliakan wanita Lahirnya seorang anak gadis Tidak perlu disesali Tidak perlu sedih Tidak perlu Ada sebagian orang itu Kalau sudah perlu anak perempuan Sudah tidak perlu Ada bau-bau jahiliyahnya Punya anak perempuan sudah Saya ingin anak laki-laki Nah kalau masalah ingin Ya setelah anak perempuan Tapi kalau merendahkan anak perempuan Nabi mengatakan Didik yang benar dihantarkan Sampai mulia Maka surga baginya Itu kabar gembira dari baginya Nabi SAW Dan semoga ini yang punya anak-anak perempuan ini Bisa menjaga Menghantarkan Sampai masuk surga Dan ini subhanallah keindahan Yang ada di dalam Islam Karena memang waktu itu tradisi di Arab Kebetulan sekali Atau memang Ya kebetulan sekali Di tradisi Arab itu Kalau punya anak perempuan itu adalah Bertutul Kayak bencana Mukanya kusut Waduh Marah kalau punya anak perempuan Dan biarpun itu Di jahiliyah Rupanya sisa-sisanya Di dalam Islam ada Dan Allah yang maha kasih Malah dibalik Diberi kabar gembira Justru anak perempuan itu lah Kalau kau punya anak perempuan Jangan Jangan sampai kau Seperti orang jahiliyah Sambut dia Mulyakan dia Hantarkan Di sisi lain Itu menunjukkan bahwa Sisi lain Ini sisi tarbiyah Bahwa Mendidik anak perempuan Harus lebih Karena memang harus betul Dijaga Kalau anak laki-laki Bisa saja pergi sendiri Jadi kalau anda punya anak laki-laki Perempuan Tidak segampang itu ya Kalau anda pergi Kalau anak anda pergi jauh Anda menemani itu sudah ibadah Menemani menghantarkan ke sana ibadah Jangan malas-malas Wahai Bapak Antarkan putrimu yang mulia itu Ke kampusnya yang jaraknya 100 kilo 50 kilo Jangan hanya dititipkan sama orang Ini anak mulia ya Ini menunjukkan hadis itu adalah bahwa Perempuan harus diperhatikan lebih Dia kalaupun dia baik Tidak mengganggu Tapi katailah Namanya perempuan Allah Dengan lemahnya Dengan kelembutannya Kadang diganggu oleh orang Wallahuaklam Bismillahirrahmanirrahim Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi